Sempat lesu akibat pandemi COVID-19, bisnis indekos di kota Bandung perlahan mulai kembali bangkit. Tingkat keterisian kamar di sejumlah indekos mulai terisi kembali setelah sebelumnya banyak yang kosong. Kembali normalnya aktivitas warga membuat bisnis indekos kembali bergeliat. Saat ini tingkat keterisian kamar di sejumlah kos-kosan di kota Bandung mulai meningkat setelah sempat lesu ketika pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19. Salah satu pengelola indekos di kawasan Bagus Rangin, kota Bandung menyebut tingkat keterisian kamar di tempatnya semakin membaik. Jika pada masa pandemi hanya 30 persen kamar yang terisi, saat ini kamar yang terisi sudah mencapai lebih dari 50 persen. Pengelola pun memberikan potongan harga sebagai salah satu cara untuk menarik penyewa. Waktu COVID itu memang 3 kamar, itu lama sih, sampai setahun lah, setahun lebih, baru ada satu orang, kamar lagi, pulang lagi, masuk lagi satu kamar gitu. Nggak sampai 6, nggak sampai 6 gitu. Paling lah minimah 4. Sekarang sudah? Ya, sekarang malam lelah banyak juga yang nyari. Hal senada diungkapkan Deden, pengelola indekos di kawasan Balubur, kota Bandung. Deden menyebut, dari 20 kamar yang ada, saat pandemi hanya 6 kamar yang terisi oleh mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halaman. Namun kini hampir seluruh kamar di tempatnya sudah terisi. Alhamdulillah normal kembali ya, walaupun memang dekat kendala kan ada yang mau masuk kuliah, sama yang lagi kuliah kan diliburin dulu sampai Agustus, tapi pembayaran normal Alhamdulillah. Jadi dia dibayar dulu takutnya, mereka masuk lagi takut udah diisi gitu. Menyewa kos menjadi pilihan bagi sejumlah warga karena dinilai lebih praktis untuk beraktifitas. Kalau misalnya pandemi, karena kan kita kuliah online ya, jadi lebih banyak waktunya itu di rumah. Jadi lebih milih di rumah aja daripada ngokos. Karena kalau misalnya ngokos kan lebih banyak keluar biaya buat sehari-makan, makan sehari-hari, terus transport juga. Kalau misalnya di rumah kan dia cuma paling ngeluarin biaya buat kuota aja sih. Ketua Umum Asosiasi Rumah Kos Indonesia atau ARKI, Florencia Iren menyebut, saat ini rata-rata okupansi in the kos di beberapa kota besar termasuk Bandung sudah berada di angka lebih dari 50%. Angka ini menunjukkan tren positif jika dibandingkan okupansi pada masa pandemi yang sempat anjlok ke angka 10%. Situasi gimana? Udah bagus belum? Okupansi sih sebenarnya udah mulai bagus. Mulai membaik, naik-naik bertahap. Ya moga-moga nggak ada lockdown atau nggak ada PPKM, PSBB, dan sebagainya lagi ya. Karena kan udah mulai bagus nih. Tapi kalau mau dibanding sama yang dulu, membaik-membaik tapi belum membaik seperti dulu. Jadi membaiknya sekarang itu masih di angka 80%. Nah ini untuk kos-kosan di angka kota-kota besar yang ada di Jawa Barat, di Bandung, 80% top-top okupansi itu paling 85%. Jadi udah kita nggak bisa hit lagi sampai benar-benar full okupansi itu nggak bisa. Ia menambahkan pengusaha in the kos juga terus melakukan berbagai strategi untuk menarik penyewa. Di antaranya dengan memberikan potongan harga hingga meningkatkan fasilitas agar penyewa semakin nyaman. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.